Kita lanjutkan masih dalam edisi tryout Tryout SBMPTN Jadi perhatikan jangan tidak diperhatikan Biar tidak salah paham Ini adalah soal nomor 48 Panjang sisi sebuah segitiga siku-siku Membentuk barisan aritematika Jika luas segitiga tersebut adalah 216 Maka keliling segitiga tersebut adalah Oke sebelum pembahasan kita mulai Jangan lupa klik like dan subscribe Oke enaknya subscribe itu Ini kan saya update terus Biar pas Pak Ali update kalian dapat notifikasi Oke kalian juga bisa dapatkan rangkuman-rangkuman Dari materi SBMPTN Pak Ali di Unacademy Nah ini aplikasinya gratis Kalian bisa download juga materinya disitu Tidak apa-apa Ya ada ikon untuk downloadnya Ini yang jelas kalian harus install di App Store Oke lanjut Ingat follow inside chamber ya Oke kita akan bahas ini Ini tadi sudah kita baca ya Nomor 48 ini panjang sisi sebuah segitiga siku-siku Langkah pertama ya kita ilustrasikan segitiga siku-sikunya Nah ini segitiga siku-siku seperti ini ya Segitiga siku-siku itu kalau salah satu sudutnya siku-siku Oke Membentuk barisan aritematika Panjangnya itu membentuk barisan aritematika Kalau barisan aritematika itu Bisa kita bayangkan itu adalah triple Pitagoras ya Ini 3 Ini 4 Ini 5 Ya jika luas segitiga tersebut adalah 216 Maka keliling segitiga tersebut berapa Nah ini kan Belum tentu di gambar 5 Tapi polanya jelas seperti ini Ya ini kan darat aritematika Nah untuk keperluan ini kita kasih faktor pengali yaitu X Ini akan memudahkan kita Sehingga deratnya nanti 3X,4X ya Koma 5X Kemudian kita akan cari kelilingnya Yang diketahui adalah luasnya Ya luasnya Luas itu adalah kalau segitiga setengah Alas kali tinggi Di sini kita tahu alasnya 4 tingginya adalah 3 Ya jadi Dan kelilingnya adalah 216 216 Ini sama dengan setengah Ya alasnya berapa alasnya 4X 4X tingginya 3X Dikali 3X Nah ini kita bisa coret dari awal Ya di sini tinggal 2 Berarti 216 sama dengan 2 kali 3 Itu adalah 6 Ya 6X Nah sekarang X nya berapa Ya oh ini X kuadrat ya X kali X X kuadrat ini Bukan hanya X X kuadrat Ya X kuadrat ini adalah 216 bagi 6 Ya ini kuadrat Oke Jadi 216 bagi 6 adalah 36 Nah ini mudah Jadi X nya adalah 6 Nah karena X nya 6 Ya kita hitung kelilingnya Ya keliling ini Keliling ini kan berarti Keliling itu adalah 3X D tambah 4X D tambah 5 E kan seperti itu ya keliling ya Nah ini sama dengan 3 tambah 4X 7 tambah 5 12 ya 12 X Nah X nya kita masukkan 6 12 x 6 adalah 6 x 2 12 ya 12 6 x 1 adalah 6 tambah 1 7 72 cm Oke kita dapatkan Ya Nah dari soal ini apa yang bisa kita dapatkan ya Dari soal ini yang bisa saya sarankan adalah Kadang-kadang soal-soal SBMPTN Ya Itu Soalnya ini Justru menggunakan pengertian dasar Jadi kalian ingat lagi Beberapa kayak triple pitagoras Ada 3, 4, 5 Ada 7, 12, 13 Dan lain-lain itu Akan lebih baik Kalau kalian itu hafal Ya paling tidak kalian hafal 3 atau 4 triple pitagoras Kalian siapkan mulai dari sekarang Karena itu Akan sangat membantu Mempercepat Dan membantu kalian dalam Menganalisa ya Nganalisanya cepat Ngerjakannya juga akan cepat nanti Oke Itu saja Problem solved ya Untuk nomor 48